Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi yaitu hari kedua proses pengolahan es potong gagal karena mati lampu oke simak terus videonya yang belum subscribe subscribe dulu ya biar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat tentunya pengolahan hari pertama itu saya estimasinya 110 jadi 150 jadi nambah 40 loncor kalau yang hari kedua ini itu estimasinya 70 loncor jadi 100 loncor berarti bertambah 30 soalnya semakin sedikit itu saya tambahinnya juga sedikit takutnya nanti berubah tapi di hari pertama kemarin itu hasilnya terlalu bagus mungkin karena kebanyakan gula ya aturannya gulanya 5 kg itu saya kasih 6 kg terus kelapanya juga lumayan banyak karena saya kurangin di air perasan santannya di hari kedua ini saya memakai gula 3 kg totalnya yang adunan malam setengah kg ini setengah kg aturannya itu 3 kg setengah tapi saya kurangin setengah kg soalnya ada tambahan as potong yang gagal as potong yang gagal ini kualitasnya lebih bagus jadi walaupun dia gagal itu dicampurin masih tetap bagus as potong yang gagal ini direndam pakai air biasa saja setengah beku langsung dicampurin di adunan yang baru itu malah lebih bagus karena dia masih dingin dingin itu kalau di beku kan itu enggak perlu waktu lama sudah beku malah lebih enak ketimbang kita nyampurinnya sudah tidak dingin lagi ya ini seperti ini jadi ada yang cair ada yang masih beku ini malah lebih bagus soalnya dia dingin dingin itu proses pembekuannya nanti pas goyang itu lebih cepat ya ini sisa sedikit pokoknya kalau yang gagal itu sudah cair beku lagi di dalam freezer itu warnanya lebih terang beda kayak yang baru habis digoyang terus masuk freezer untuk yang pandan cuma memakai 5 loncor terus saya tambahin 2 gelas adunan yang baru selamat menikmati mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe salam santan buket, ora buket, orang rakyat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati